Wanita ini memiliki impian kepada pria yang hadir di dalam mimpinya, meskipun di dalam mimpi itu mereka sering berpokus-pokus. Tapi siapa sangka ternyata mimpinya menjadi kenyataan. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film diawali dengan adanya sebuah mimpi yang dialami oleh seorang wanita bernama Barbara atau sering dipanggil Baby. Ketika itu ia bermimpi sedang di atas motor kesayangannya, ia pun balapan dengan seorang pria yang saat itu jalan licin dan pria impiannya pun terjatuh. Lalu si Baby menolong si pria ini, kemudian mereka langsung berpokus-pokus. Setelah terbangun dari mimpi indahnya, si Baby dikejutkan oleh kehadiran sang tunangannya bernama Chayo. Chayo dan Baby sudah pacaran selama lima tahun dan mereka berniat ingin menikah. Namun kini perusahaan Chayo sedang mengalami permasalahan, dan akan menjalani persidangan tuntutan perdata. Namun semua urusan persidangan sudah disiapkan oleh Tiago asistennya Baby. Secara kebetulan Chayo dan Baby adalah mitra kerja di perusahaan mereka. Tak lama karena sudah lamanya si Chayo langsung mengajak Baby berpokus-pokus. Namun sebetulnya si Baby ini sudah bosan dengan Chayo karena sebagai pria kurang bisa menyentuh hatinya, bahkan setiap berpokus-pokus si Chayo tidak mampu membuat Baby melayang ke angkasa. Baby saat itu fitting baju pernikahan mereka bersama temannya bernama Medika, namun si Medika menyarankan kalau si Baby sebelum menikah, perlu untuk menjalin suatu hubungan dengan pria lain. Seperti Medika ini yang sering berganti-ganti pria sebelum masalah Jangnya berlalu, bahkan Medika sering berpokus-fokus dengan pria siapa saja yang ia inginkan. Namun saran si Medika membuat Baby sedikit kesal dan marah dengan Medika, karena menurutnya usulannya kurang sehat. Di kantornya si Baby memiliki asisten bernama Tiago yang saat itu ia mengantarkan kopi ke Baby. Tiago sudah menyiapkan semua dokumen untuk keperluan sidang nanti siang. Sehingga Tiago akan menemani si Baby karena perusahaan Chayo mengalami permasalahan, Chayo dan Baby merupakan rekan bisnisnya juga sehingga ia perlu hadir di persidangan. Sesampainya di pengadilan Baby melihat motor yang persis sama di mimpinya kemarin, motor ini salah satu anggota klub motor gede. Ia pun penasaran siapa pemilik motor gede ini yang terparkir di pengadilan. Tapi saat masuk ke ruang sidang, matanya Baby tak lupus dengan hakim ketua yang muncul di mimpinya kemarin malam. Hakim ini bernama Marco, Marco yang mengurus semua permasalahan perusahaan Chayo. Tapi ketika saja si Chayo datang ke persidangan dan persidangan pun dimulai. Setelah persidangan selesai untuk diskor, mereka pun kembali. Namun, mata Baby masih saja tertuju ke Marco sang pria idaman yang muncul dalam mimpinya. Sehingga saking terpesonanya dengan pria tampan itu dokumen milik Baby sampai tertinggal di bangku pengadilan. Baby mengajak Tiago ke pesta pelepasan masalah Jangnya Baby karena sebentar lagi ia akan menikah dengan Chayo. Namun, Tiago menolak karena pesta itu hanya akan dihadiri oleh para wanita dan bukan untuk pria. Tiba lah di mana pesta pelepasan masalah Jang si Baby dilakukan di sebuah ruangan, kemudian dalam acara itu teman-temannya Baby memberikan kado untuk Baby, sebagai tanda kalau Baby akan menikah. Namun apa yang terjadi ketika Baby membuka salah satu kado yang diberikan oleh orang yang tak dikenal, ternyata isinya adalah foto-foto Chayo dengan wanita lain sedang berpok-fokus. Sehingga hatinya Baby semakin hancur dan malu sudah dihianati oleh Chayo. Baby pun bersembunyi di dalam toilet karena malu dengan rekan-rekannya, kalau calon suaminya itu ternyata sudah berseleweran di luar dengan wanita lain. Namun Medika menyuruh Tiago datang dan mencoba membujuk Baby agar mau membukakan pintunya. Tak lama Baby pun membukakan pintu, dan mengajak Medika dan Tiago ke kantornya Chayo. Karena ia mau menyelidiki siapa wanita yang sudah menghancurkan hatinya itu. Sampailah mereka di kantornya Chayo dan mencoba merayu salah satu karyawan Chayo, agar membolehkan mereka ke ruangan bosnya, dengan alasan kalau mereka mau memberikan kejutan kecil ke Chayo karena mereka mau bertunangan. Meskipun awalnya menolak karena tidak ada perintah dari Chayo, namun si karyawan ini lulut juga setelah Medika merayunya dan akan diberikan bonus kue APM kalau bersedia. Baby dan Tiago ke ruangan si Chayo, untuk mencari bukti kalau Chayo ada main dengan wanita lain, sementara si Medika mengajak karyawan Chayo untuk berpok-fokus, agar mengalihkan karyawan itu dari aksi yang akan dilakukan Tiago dan Baby. Baby pun mendapatkan bukti kalau Chayo sudah menjalin suatu hubungan dengan wanita lain sejak 2 tahun lalu. Sehingga membuat hatinya semakin hancur, Baby pun menghancurkan seisi ruangan kantornya Chayo untuk meluapkan kekesalannya. Setelah mengetahui kalau Chayo ini sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, ia pun semakin sedih dan terpuruk hatinya menahan sakit hati sendirian. Medika sebagai sahabat dekatnya menyarankan ke Baby, kalau dirinya perlu merubah penampilannya agar bisa melupakan permasalahan yang ada. Baby pun ke salon untuk merubah penampilan rambutnya. Sehingga membuat Medika dan juga Tiago merasa terpesona dengan kecantikan Baby. Begitu juga si Tiago yang sebetulnya suka dengan Baby namun Tiago tidak berani mengungkapkan perasaannya. Baby mendapatkan telepon dari pengadilan, salah satu staf pengadilan mengatakan kalau dokumen Baby tertinggal dan ia diminta untuk mengambilnya di pengadilan. Begitu sampai di pengadilan Baby diantar oleh staf yang menelpon tadi ke ruangan Hakim Ketua yang tak lain adalah Marco. Sejak pertemuan mereka secara dekat membuat si Marco semakin terpesona, apalagi ia sudah merubah penampilannya. Namun belum ada tegur sapa di antara mereka karena masih pertama kali. Di luar pengadilan Baby pun semakin penasaran kenapa motor kesukaannya itu berada di pengadilan dan ia melihat nama klub motor. Baby rencananya mau gabung ke klub motor itu. Tak berapa lama si Cayo datang menjumpai Baby dengan niat hati mau meminta maaf ke si Baby dan mereka perlu berbicara. Tapi Marco sang Hakim tampan datang, lalu menanyakan permasalahan keduanya, yang dibalas Baby hanya sebatas masalah pribadi saja. Cayo pun pergi meninggalkan Baby dan Marco mengajak Baby untuk pergi minum kesukaannya. Namun saat Baby minum untuk meluapkan kekesalannya ditemani Marco, tiba-tiba Marco melihat seorang wanita dengan mata yang tajam, menatap Baby sehingga membuat Baby merasa aneh. Tak lama Baby pun ditinggalkan Marco untuk menemui wanita itu. Setibanya Baby ke rumahnya, betapa kagetnya ia melihat kalau isi rumahnya sudah berantakan karena telah ada orang masuk ke rumahnya. Karena merasa takut ia memanggil Tiago untuk datang ke rumahnya. Tiago pun mencoba menenangkan hatinya Baby agar ia tidak merasa takut lagi. Baby mengatakan kalau ia baru pulang jalan dengan hakim ketua dan begitu pulang rumah sudah berantakan. Tapi Tiago yang menyukai Baby justru menasehati kalau Baby jangan lagi jalan bersama Marco karena bisa membahayakan dirinya. Padahal si Tiago ini merasa cemburu dengan Baby. Tiago mau kalau Baby ini menjadi dirinya seperti yang dulu yang selalu ceria dan semangat. Baby juga mau kembali seperti dulu tapi itu hilang sejak ia pacaran dengan Cayo selama 5 tahun. Tiago pun memuji Baby kalau dia adalah wanita luar biasa yang sedang mengalami hal buruk. Tiago akan selalu ada untuk Baby lalu ia pun menyentuh tangan Baby dan merayunya, tak lama Tiago pun memberikan serangan fajar Baby. Tapi tiba-tiba Baby menghentikan permainan Tiago karena ia merasa kalau permainan itu salah. Besoknya si Baby menggunakan motor kesayangannya untuk begabung di salah satu klub motor, yang ia lihat di pengadilan kemarin. Ketua klub motor pun menyambut Baby sebagai anggota baru. Saat itu mereka akan turing ke tepi pantai, sambil menunggu salah satu anggota mereka yang belum datang. Tiba-tiba mereka ke tempat yang dituju, dan ternyata anggota yang belakangan datang ternyata adalah Marco Sang Hakim Ketua. Membuat si Baby kaget dan memang dugaannya kalau motor kesukaannya adalah milik si Marco. Sehabis si Baby berenang Marco mengajaknya untuk ke tempat favoritnya berduaan, sehingga sedikit membuat ketua klub motor agak sinis, karena saat itu ia sedang mengajak Baby minum. Marco mengatakan belum pernah mengajak siapapun ke tempat ini, Baby lah yang pertama diajak ke tempat favoritnya. Ia lebih sering sendirian menghabiskan waktu, dan Marco merasa kalau sedang bersama Baby suasananya sangat berbeda. Baby mengatakan kalau dirinya pernah bermimpi dengan Marco secara kebetulan. Kalau Baby saat itu belapan motor dengan Marco dan tiba-tiba Marco langsung jatuh ia pun menolongnya. Namun Baby menyuruh kalau Marco menebaknya, kejadian selanjutnya ngapain? Belum menjawab Marco memberikan serangan fajar ke Baby, namun saat asik mereka beraksi, tiba-tiba Marco menerima telpon dan langsung meninggalkan Baby. Malamnya saat si Baby berada di tepi pantai, ia melihat Marco baru keluar dari pantai habis mandi laut di malam hari. Marco pun meminta maaf kalau ia harus meninggalkan Baby tadi siang karena keperluan mendadak. Baby pun berterus terang kalau tadi siang dirinya ingin sekali berpok-fokus dengan Marco. Tanpa berlama-lama Marco dan Baby langsung berpok-fokus tanpa ampun. Tapi aksi mereka pun ada yang merekamnya dan belum jelas siapakah orang tersebut. Selepas mereka berpok-fokus, Marco telah meninggalkan Baby dan menaruh catatan permintaan maaf karena ia harus pergi meninggalkannya, ia berjanji akan menjelaskan semua mengenai dirinya. Saat mau pulang ke rumah, ketua klub motor mengatakan ke Baby kalau ia harus berhati-hati, karena si Marco itu orangnya sangat aneh dan tidak pernah berkomunikasi baik dengan sesama anggota klub motor. Saat berada di kantornya Baby mendapatkan kiriman email, yang isinya adalah video rekaman Baby dengan Marco sedang berpok-fokus, sehingga membuat Baby merasa takut dan dikasih tahu ke medika. Ia belum tahu pasti siapa pelakunya, namun Baby mengira kalau ini perbuatan cayo ataupun pacarnya. Tapi ia juga mengira kalau si Tiago yang melakukannya, tentunya medika kaget karena Tiago ini sahabatnya, namun Baby menceritakan kejadian malam itu kalau Tiago sempat menyatakan perasaannya dan memberinya serangan fajar. Tapi medika membantahnya, karena medika saat malam itu sedang live di media sosialnya dan tempatnya sangat jauh dari lokasi touring Baby. Baby berhasil membuka laptopnya Cayo dan langsung mencari isi dokumen Cayo. Ternyata ia membaca kalau perusahaan si Cayo membuat perjanjian palsu dengan perusahaan Baby, dan masalah itu langsung dikabarkan ke Tiago yang juga ikut kaget. Taigo ingin menjumpai Cayo dan mau memukulnya, tapi Baby melarang dan mencoba tetap tenang menghadapi semuanya. Malam harinya si Baby bersiap-siap untuk pergi bertemu dengan Marco, karena diajaknya makan malam bersama. Ketika makan malam Marco menceritakan semua tentang dirinya kepada Baby, namun Baby masih tidak yakin dengan Marco. Sehingga ia harus permisi ke toilet, tetapi saat ia mau ke toilet Baby mencoba menyelidiki semua seisi rumah Marco, tapi belum sempat si Marco datang dan menyuruhnya ke ruangan belakang, karena sudah salah ruangan. Tak lama mereka pun langsung berpok-pokus. Sejak itu si Marco dan Baby sering berpok-pokus di rumah Marco, bahkan si Baby tidak segan-segan memintanya ke Marco, karena sudah ketagihan. Tapi suatu malam setelah mereka berpok-pokus, tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Paula yang mau menemui Marco, meskipun staffnya Marco sempat melang, tapi wanita ini tetap bersikeras mau menemui Marco. Ternyata Paula ini adalah istrinya Marco yang sudah lama ditinggalkannya, Baby pun semakin tak percaya dengan kenyataan ini semuanya. Ia pun pergi meninggalkan Marco, meskipun Marco mencoba menahan Baby tapi tetap ditinggalkan. Tetapi saat mau pulang menggunakan motornya, Baby dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang melintas ia pun terjatuh. Ia pun dibawa ke rumah sakit yang saat itu sedang ditemani oleh Tiago. Tiba-tiba saja Marco datang mencoba menjenguk Baby yang saat itu sedang di rumah sakit, tapi Baby masih sakit hati ia pun tak menghiraukan Marco. Tiago lalu menyuruh Marco untuk segera pergi meninggalkan Baby. Marco menyuruh rekannya untuk melihat rekaman CCTV di jalan tempat kejadian Baby kecelakaan. Baby kemudian dirawat oleh orangkuannya Medica untuk beberapa waktu dan ia masih belum bisa bekerja. Namun setelah lama ia tinggal di rumahnya Medica, Baby bersikeras mau kembali bekerja dan sempat dilarang oleh Medica karena belum sehat total. Tapi tak berapa lama ada bel rumah berbunyi yang ternyata si Marco mau meminta Baby untuk bicara sebentar dengannya. Ia menceritakan kalau Paula dan dirinya sudah menikah 4 tahun, namun Paula memiliki penyakit yang menurutnya membuat tidak bisa untuk bersama, dampak penyakit yang Paula alami dirasakan oleh anak mereka yang masih kecil. Marco telah mencoba membawa Paula berobat namun belum bisa sembuh, karena penyakit yang dialaminya sudah sangat parah. Bahkan dengan kondisi Paula ia pun harus memisahkan anaknya dari Paula karena apabila tidak akan terkena dampaknya. Paula tidak bisa bersentuhan dengan siapapun karena akan menular ke siapa saja yang berkontak kulit dengannya. Marco lalu mengajak si Baby menikah, karena ia sedang mengurus masalah perceraiannya dengan Paula. Namun Baby meminta waktu karena ia masih memiliki permasalahan di pekerjaannya. Marco mendapatkan rekaman CCTV saat kejadian kecelakaan Baby malam itu, dan ia berjanji akan membantu Baby dari permasalahan ini yang tentunya secara kebetulan tepat dengan masalah yang ia hadapi di pekerjaan Baby. Baby ingin membawa laptop Cayo ke pengadilan dan menyerahkannya ke si Marco. Ia ingin menunjukkan kalau berkas perusahaan Cayo berbuat tidak adil dan ia ingin menyelesaikannya. Baby punya salinan file perusahaan Cayo yang sengaja ia simpan. Namun Tiago akan menjemput Baby dua jam lagi di rumahnya, karena ia mau menyelesaikan sedikit pekerjaannya dulu. Tapi ternyata si Tiago ini terlibat dengan Cayo, kalau mereka berdua dalam ancaman perusahaan besar yang dapat merugikan mereka. Sehingga si Cayo diancam oleh bos perusahaan ternama dan Tiago pun demikian. Maka mau tak mau Cayo dan Tiago akan menyingkirkan si Baby dari semua ini dan menghilangkan barang bukti. Selama ini apa yang sudah dialami Baby adalah perbuatan Tiago, yang sengaja mengirim foto-foto Cayo dengan wanita lain, merekam videonya dengan Marco, bahkan kecelakaan itu adalah perbuatan Tiago. Namun pembicaraan mereka disadap oleh Marco dari balik meja Cayo dan Marco mau membantu Baby dalam semua permasalahannya. Saat si Tiago menjemput Baby di rumahnya, Tiago pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Baby dan barang bukti perusahaannya itu agar tidak terancam dengan pihak perusahaan besar. Tetapi saat di perjalanan, Tiago membelokan arahnya bukan ke jalur pengadilan tempat Marco bekerja. Tiago pun mengancam Baby agar diam dan jangan banyak bicara dengan pistolnya. Marco mencoba menelpon Baby, pas diangkat Marco pun tahu kalau Baby dalam bahaya dan ia langsung mau menyusul di mana Baby berada. Marco menghubungi staffnya untuk melacak keberadaan Baby dengan menggunakan aplikasi, sehingga Marco akan tahu kemana Tiago membawa Baby. Marco pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Tiago membawa Baby ke hutan-hutan dan ia mau menyuruh Baby untuk masuk ke dalam galian tanah untuk Baby kalau tidak ia akan diancam untuk ditembak. Tiago pun menyuruh Chayo yang ada di lokasi itu untuk menembak Baby, namun karena masih berat hati Chayo tetap merasa ketakutan. Tapi saat mereka lengah Baby berhasil memukul mereka dan mencoba merebut pistol mereka, tapi tak berhasil karena Tiago sudah mengambilnya terlebih dahulu. Marco pun datang mencoba menyelamatkan Baby, namun tak berhasil karena Marco terkena tembakan. Baby pun dalam bahaya, saat mau menembak Baby ternyata Tiago sudah tertembak duluan oleh polisi yang datang ke lokasi, Baby pun selamat. Baby dan Marco akhirnya menikah dan hidup bahagia sesuai dengan mimpinya Baby. Film pun selesai.